Kapasitasnya aki sebelum di charger 4,9 Kita biarin dulu, gini aja Sampai nanti di 12, berapa gitu Kita lepas Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dulu ya di channel kita Galang elektrik Salah satu akun youtube jual beli informasi dan tutorial Oke kesempatan pada video kita kali ini Sesuai thumbnail saya yang di depan Yaitu kita mau bikin project sesederhana mungkin Dari rongsokan juga ini nanti Itu membuat charger aki Kapasitasnya begini Charger aki ini dengan menggunakan 2 komponen saja Wah luar biasa ini dulu ya Ini luar biasa banget Kita mau bikin project Membuat charger aki ini Dengan menggunakan 2 komponen Nah charger aki ini nanti hanya sebagai alternatif ya Saya tidak merekomendasikan atau untuk Untuk kesehari-harian untuk mencharger aki Karena charger aki ini hanya sekedar eksperimen Charger aki itu bisa menggunakan 2 komponen saja Dan charger aki itu tidak semahal yang dibayangkan Nah cuma kayak gitu doang eksperimen kita kali ini Nah komponen-komponen yang digunakan Kita selalu memanfaatin barang bekas rongsokan ya Kalau kita bikin konten itu selalu murah meriah Tidak usah mahal-mahal Kalau yang mahal-mahal hasilnya harus ada Maksudnya harus ada itu seperti menservis lampu itu harus punya modal Harus punya modal dan hasilnya pun harus menghasilkan jual atau uang Oke ini hanya sekedar eksperimen Bagi rekan-rekan yang baru bergabung Silahkan like, tombol like-nya, subscribe ya Share bila perlu ke rekan-rekan semuanya Oke komponen yang pertama yang kita butuhkan Nah ini rongsokan Komponen yang pertama yang kita butuhkan yaitu nanti sebuah dioda saja Kayak gini Ini dioda Bisa dengan menggunakan dioda kiprok Bisa dengan menggunakan dioda apa itu Yang kecil itu Yang kayak gini Ini dioda Jenisnya kayak gini Ini kebetulan driver LED 50W Nah saya akan manfaatin ininya Diodanya ini Satu, ini Dioda SMD ini Terus yang kedua Nah ini saya juga main rosokan juga tulur Nah ini Bahannya yang kedua yaitu ini Kapasitor bekas Ini bekas kipas angin gede ya Ini kapasitor bekas kipas angin Kebetulan ukurannya 4,5 mikro farad Ya voltnya 250 volt Bisa sampai semuanya menggunakan yang 400 volt Mikronya bisa menggunakan 1 mikro, 2 mikro, 3, 4, sampai 12 mikro bisa dipakai Ini hanya sebagai kompresisasi nanti saja sebagai ke diodanya, jalur dioda Cukup 2 komponen ini saja tulur ya Bagaimana cara merakitnya Lanjut Simak terus Tonton terus Taijun di channel kita Kelang elektrik Lanjut di videonya Langkah yang pertama Langkah yang pertama yaitu Kita harus mengambil ini ya Kita harus mengambil dioda ini Dan dioda ini sudah ada polaritasnya Yang sini plus Yang sini min Nah untuk menghemat tenaga Untuk menghemat tenaga dan biar komponen lebih bagus Ini kita potong gini saja Kita potong gini saja Nah ini Ini sudah tidak terpakai Karena ini sudah tidak terpakai Saya buang Saya singkirkan dulu Nah kayak ini Ini diodanya Nah ini ada air fuse nya Air fuse ini bisa kita pakai Dan bisa kita lepas Ya Karena ini air fuse nya Ini sudah terbakar Kayaknya Ini ada titik hitamnya disini Nah ini Saya copot saja Nah setelah ini Yang sini Ini kita bisa tampilin sini ya Nah ini bisa kita tampilin sini Atau ditaruh di atasnya sini Terserah Nanti saya Siapin colokan kayak gini Untuk jalur ke PLN Dan kita siapin pula Jupit buaya yang disini Nah ini jupit Buat charger akinya Ini jalur ke akinya Merah sebagai PLUS Dan hitam sebagai MIN nya Oke Sekarang kita rakit Nah karena ini kayak gini bentuknya Ini saya tampilin disini Ini sebelumnya Saya tampilin dulu disini Nah ini saya tampilin dulu Biar kuat Setelah itu Nah setelah kayak gini Ini kita gini kan Karena ini terlalu panjang Saya putus Agar pendek Nah ini penampangannya kayak gini Nah setelah ini Ini masih ada sisa kabel sedikit Kita manfaatin Untuk jalur ke PLN Saya sudah dulu Oke Ayo gini Ini yang jalur ke PLN Yang dua sini Yang sini jalur ke PLN Nanti Di bagian sini Ini ada kutub bagian MIN Ini bagian PLUS Ini bagian MIN Ini bagian PLUS Ini jalur menuju ke akinya Karena aki butuh jupit Untuk Charger nya Nah saya sudah siapkan ini Oke Saya solder dulu di bagian sini Nah tulur Ini rangkaiannya sudah jadi Kayak gini Ini rangkaiannya sudah jadi Kayak gini Ini ide kreatif luar biasa Ide kreatif luar biasa Orang-orang pasti tertawa Bukan menangis Tapi tertawa Biasanya kalau di Apa itu Judul-judul Youtube teman-teman itu Pabrik pasti tertawa Pabrik pasti menangis Melihat ini Tapi ini tidak Ini Pabrik pasti tertawa Melihat ini Pabrik charger maksudnya Oke Setelah ini Nah ini kita tinggal Sambungin kayak gini Sambungin kayak gini Ke staker Staker ini kita sambungin Ke PLN Sekarang Kita buktikan Apakah ini bisa Bisa bekerja dengan maksimal Ya Ini ada aki Kapasitasnya 12V Sebelumnya Sebelumnya Maaf Sebelumnya Saya uji coba dulu Saya uji coba dulu Nah ini saya tancap Gini Nanti di akhir video Saya akan gambar skemennya Ya Di akhir video Skemennya bisa diambil Nah ini kayak gini Sekarang kita Cek dulu Dengan menggunakan Avometer Ini arusnya Yang keluar itu Berapa volt Ya Kemungkinan Yang keluar disini itu 200 volt ya Karena ini Tidak ada Apa itu Resistansinya Sama sekali disini Jadi Yang keluar disini itu Gede banget Oke Bismillah Ini saya Tancapin Di DC Ini yang plus Ini yang min Nah itu Dulur ya Bisa kita baca Nah ini Nah ini Ini yang bagian min Ini yang bagian plus Tapi jangan dipegang ya Dulur ya Karena ini arusnya Masih AC ya Nah Itu tegangannya 200 volt 200 volt Pada sini Nah Ini nanti Kalau kita Buatin sini Buat charger Di aki sini Dia akan mengikuti Arus beban ya Dia akan mengikuti Arus beban Kalau Akinya ini maksimalnya Itu 13 volt Atau 12 volt Sini itu Akan mengikuti Beban yang akan Dimuatnya sini Nah ini rumus Apa ya Rumus Rumus power supply Dengan menggunakan Diuda Kayak gini Dan kapasitor itu Kurang lebih Kayak gini Oke Sekarang kita coba Charger Dengan menggunakan ini Oke Ini sudah ready Kayak gini Akinya Bagian rangkaiannya Pencarceran sudah siap Ini tinggal colokin disini Sebelumnya Saya ukur dulu Saya ukur dulu Ini kapasitasnya Aki sebelum di charger Itu berapa volt Nah Dia mendeteksi Di Notase 4,54 ya 4,9 ini 4,9 volt Nah Sekarang kita charger Dengan menggunakan Ini Apakah ini nanti meledak Ya ditonton Aja lah Pokoknya Ini Apa ini Ekstrim banget Ini Oke Saya masukin Disini 1,2,3 Nah Kita biarin saja Nah ini voltasenya Kalau kayak Apa ya Nah ini 12 ya Nah ini 12 berjalan Terus Nah ini 12 Voltasenya Hati-hati Jangan sampai menyentuh ini Karena ini Arusnya itu Masih terbebani Dari PLN yang di atas Nyetrum ya Nyetrum Nah kita biarin saja Dulu gini Nah ini 12 12 volt ya Ini ya Nah ini 12 volt 12 11 Ini kenapa kok turun Apa yang terjadi Ya Nah ini udah 12 lagi ya Nah ini udah 12 lagi 12,1 Ini ya dia akan Dia akan Bertambah terus Bertambah terus Sampai di 13 volt Kalau tidak salah Nah ini kita biarin dulu Gini aja Sampai nanti di 12,2 Sampai gitu Kita lepas Nah ini 12,9 12,10 Cukup banget ya Dulu ya Ini kalau Apa ya Apa itu Fast searching Fast searching Ini 14 Naik terus ya 15 Akan naik 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 Terus Saya tabut dulu 0 Ya Saya singkirkan gini Nah Kapasitasnya Nah ini Baru beberapa menit ya Nggak saya skip Sama sekali videonya Nggak saya skip Sama sekali videonya Ini Ya 7 ya Di 7 volt ya Nah ini Aduh Nggak kelihatan ini 7 Yang tadinya 5 volt Ini sekarang menjadi 7 Nah ini berarti kurang lama ya Ini pencargeran ini Bisa berlangsung 1 jam Sampai 2 jam Nah Kita charger aja Dia udah naik di 13 volt Kalau kita charger langsung Oke Sambil kita tunggu Ya Kurang lebih skemanya kayak gini Untuk skemanya Nah kurang lebih rangkaiannya kayak gini Wiringnya kayak gini Silahkan buat sendiri di rumah Tapi harus ingat Hati-hati Ya Karena ini menggunakan PLN langsung 220 Jangan sampai tersentuh sini dan sini Ya Saya sarankan Hati-hati Dan selalu menggunakan Apa ya Pengaman yang cukup Untuk membuat proyek ini Oke Sampai disini dulu Videonya Sedikit Dengan kesimpulan video ini Bahwa Menggunakan charger yang kayak gini Itu bisa Tapi menurut saya Ini kurang bagus Kurang bagus ya Kurang bagus Karena tidak efektif dan efisien Ya Sebagus apapun Kalau ini berkreasi ya Mantap lah pokoknya Oke Sampai disini dulu Sedikit semoga ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sukun Selamat menikmati